Munculnya berbagai sikap dari masyarakat Kota Jambi terkait renovasi Tugu Monas Kota Baru menjadi Tugu Krisi Ginjay mendapat tanggapan dari wali Kota Jambi. Syarif Fasha menjelaskan kritik dan saran itu hal yang sudah biasa. Dirinya sangat berterima kasih atas kritik yang membangun dan menjadi masukan untuk dirinya. Fasha juga memaparkan tidak seluruh bangunan Tugu Monas lama dihancurkan. Hanya ujungnya saja yang diganti dari bentuk Monas menjadi kerisi ginjay. Bagian bawahnya akan dipercantik lagi, seperti dulu di bawahnya hanya taman bunga nanti akan diperindah dengan air mancur dan sejumlah ornamen yang menghiasi. Terkait kritikan pembuatan tersebut harus dibangun di Kota Baru, Fasha menjelaskan pembangunan Monas Kota Baru sudah melalui kajian yang matang. Rencananya sudah ada sejak tahun 2015 lalu. Sementara menanggapi aksi sejumlah masyarakat yang protes, menurutnya yang protes orangnya itu-itu saja. Bahkan sejak awal dirinya menjabat, apalagi saat ini sudah mulai masuk tahun politik. Ditegaskannya yang tidak suka bisa tutup mata saat lewat Tugu tersebut. Jadi saya katakan kepada warga-warga saya yang saat ini mengkritisi, saya ucapkan terima kasih atas kritis ini, karena ini kritis yang membangun. Tapi perlu saya sampaikan, bahwa saya membangun keris ini bukan saya merubuhkan yang lama, tidak. Tetapi bangunannya tetap ada. Tapi saya akan percantik, contoh misalnya ujung bangunan itu bagian atas saya ganti sama keris. Yang melambangkan adalah sejarah kota Jambi, ikon kota Jambi. Kalau dulu di bagian bawahnya itu hanya tanaman-tanaman, saya mau buat air mancut. Saya mau buat itu nanti, bahwa ini ada yang melambangkan kota Jambi. Kenapa saya bangun di sana? Kenapa ada yang mengatakan, kenapa tidak tempatnya di simpang empat sipin saja, air mancut. Saya tidak bisa bangun di sana, karena itu rencana playover. Nanti kalau jadi dibangun playover itu adalah titik naik dan turunnya mobil, upgrade jembatan di sana. Jadi tidak mungkin saya bangun tubuh di sana, tiba-tiba nanti dibongkar lagi, tidak mungkin. Kenapa sih tidak bangun di tubuh selamat datang misalnya Taris Kapun Siri, di Teho atau di Teho, misalnya sama di Simpang Makalam. Yang namanya tubuh ikon ini bukan hanya dilihat untuk dilintasi, tetapi bagaimana masyarakat bisa duduk di sana, bisa berkoto, bisa setop di sana. Kalau saya bangun tubuh kris ini, katakanlah di Makalam, di Simpang Makalam ada tubuh penari itu, misalnya. Mungkin tidak orang setop nyumpang berkoto di sana, lalu lintas, menghambat lalu lintas.